Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Ini aku di daerah Subang Aku mau menentaskan kasus Irma dan juga Deddy yang Diduga ini mengeksploitasi Anaknya Dengan 5 konten Kreator di daerah Subang Buat kalian yang ini apa sih ceritanya Ini rame guys di Facebook Karena 5 konten kreator ini Sampai punya 2-3 akun Untuk men-share daily Rutin si Irma dan si Deddy ini setiap harinya Bersama anak-anak Terus kita udah sempat tegur Tentang eksploitasi anak Tapi tidak diindahkan Atau tidak Menjadi efek jerah Nah akhirnya Saya datang ini sama Bulia Latifah Dari Komunas Perlindungan Anak Untuk Mendatangi Dina Sosial Kota Subang Bertemu dengan Kabit Dina Sosial Maaf kalau saya salah Ibu Susi Beliau baik banget Merespon dengan Sangat baik Dan kami pun Diberikan arahan Untuk ketemu TKSK Yang di daerah sini Pusaka Negara Dan Pusaka Ratu Nah setelah itu Ibu Susi juga menyampaikan Kalau misalnya Ini tidak ada efek jerah Untuk 5 konten kreator Bahkan ini akan ada Laporan ke PPA Polres Tentang eksploitasi Anak yang dilakukan Oleh 5 konten kreator Karena kita udah ada buktinya Bahkan babysitternya Yang menjaga si anaknya Irma juga ikut Mengeksploitasi Dengan cara memvideokan Dia live di TikTok Tengah malam Live juga Facebook Berasa artis ya Terus tanpa Ada nyeblur atau sensor Ke si bayinya ini Gitu Jadi TikTok Supaya dapat Gift-gift gitu kali ya Yaelah Cari duit Susah amat ya guys Sampai sebegitunya Tadi saya udah tegur juga Itu salah satu konten kreator Yang termasuk 5 Terkait ini Kok gak ada Ini jera-jera nya Tadi saya tantangin Ya udah berarti Saya dilaporin Akhirnya Mereka pun Langsung menurunkan Nada suaranya Karena emang kita gak main-main guys Kalau untuk Perlindungan anak Kita tetap Akan bela mati-matian ya Sampai kapan pun Kita akan tetap Pantau Tentang Irma Dan juga Dedy Makanya Ini Karena ulah dari 5 konten kreator ini Jadi anaknya nanti Akan diambil alih Oleh Dinas sosial Ya akan diambil alih Oleh dinas sosial Karena dugaan eksploitasi Karena Ya walaupun hak ibunya Ibu bapanya udah cacat dong Membiarkan anaknya Dieksploitasi oleh 5 konten kreator tersebut Gitu Kalau aku sih Ya ikutin Dinas sosial aja Seperti apa Tapi yang jelas Ini harus ditindak tegas guys Gak bisa didiemin terus Mau sampe kapan Gitu Terus saya sampe jelasin Kalau kamu ngerawat Tuh anaknya Si Irma Sampe gede Gak masalah Diadopsi Gitu secara resmi Kayak saya ngerawat Naila Gak di blur Ya gapapa Itu anak saya kok Gitu saya di tanggung jawab Sama Naila Sampai dia besar Itu hak saya Nah kalau ini Dia ngontenin anak orang Tanpa di blur Mau sampe kapan Mau sampe tuh anak Sampe tua Sampe kerja Saya jadi emosi Dia guys Terus tadi ada bahasa yang Penyampaian Intonasi yang gak enak Ke saya Gitu Ini tameng Katanya kakaknya Dari salah satu Content creator itu Saya selama saya bener Saya gak pernah takut Gitu Ya guys Oke lah Ini kita mau menuju Ke kosan Atau kontrakan Irma Saya gak tau Tapi yang jelas Si daddy pun harus kerja Gak bisa dimanjain Kalau perlu diamanin tuh Irma ke Panti Gitu Anaknya juga dimasukin ke Panti Terserah kalau si daddy nya Mau gimana Orang dia laki-laki kok Ya Bukan berarti dipisahin Tapi ini yang terbaik Untuk kebaikan semua Pihak Oke Ini kita menuju dulu Ke kontrakan Irma ya Saya jadi ngoceh-ngoceh nih Ya Bismillah Kita dimudahkan Sampai ini tuntas Ini selesai Dan tidak ada Eksploitasi anak Lagi Dimanapun Oke Menjadi pembelajaran Untuk kita semua ya Begitin terus guys Ijen bu Tadi Ada pernyataan juga Dari si kakaknya itu Dia bilang Si babysitternya juga Dia live tiktok Sampai jam 12 malam Setengah satu Itu kan buktinya semua bu Itu dibahas juga bu Babysitternya ikut Mengeksploitasi Supaya dapat gift Hadi-hadi di tiktok Aduh Ini orang-orang ini Pada kenapa sih ya Merawat Merawat benar-benar Tapi kakaknya juga Iya kan Soalnya Terus Kagela Nah sekarang disini Pindahnya Ada siapa ini Ini berapa lama disini mas? Assalamualaikum Satu bulan Ini berapa sih Per bulan ya? Per bulan berapa? Besar loh? Oh iya? Oh iya Malah gaji ke diana yang lumayan Per bulan ya Kalau enggak ini Ini live tiktok ya? Ini berarti ini Live tiktok Kenapa enggak live tiktok? Nge-share-nge-share Muka nasinya Enggak Iya Kita ada screenshot Buktinya kok Kalau enggak Mana itu? Kita ada buktinya mas Enggak Oh iya Mana pak? Gak mau ngaku Pak Sini 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 Live tiktok Supaya dapet gift Dapet duit Gak mau ngaku lagi Mas ini mas Ayo pak Konten kreatornya kan ini kan Yang lainnya enggak ada Mas Faisal kemana mas? Ke rumah sakit Ibunya sakit katanya Oh iya Sini mas Ini suaminya enggak ada Ada? Enggak tahu Ada enggak Siapa? Suaminya Mas Kemana? Di rumah Di rumah mana? Enggak suaminya Bu Irma Oh Bu Irma enggak tahu Si rumahnya mana? Mbak Irmanya ada Tadi tuh pagi bilang mau kesini Mau ngamen Cuma enggak datang-datang Enggak tahu Enggak Di rumahnya ada? Iya Kita telepon orang aktif Lah gimana kita datang ke sini Mbak Irma enggak ada Ini kita dari Kelurahan Dari Dinsos Ada Dari BP3 AKP Iya Betul ya? Ini udah lengkap nih Aparat Pemerintah Bu briefing dulu Silahkan Bu Iya Tapi sekalian sih sebetulnya Iya Sebenarnya Ada suaminya Biar tahu juga Ibu sini Bu Dari Dinsos Sama-sama dengan Pak Cahaya Oh iya Bantai Yadi Not TKR Ini juga sama Saya di TKSK Apa Pak? TKSK TKSK Ibu izin Tadi terkait Omongan dari Bu Susi ya Dari Dinas Sosial Subang Gitu ya Terkait Lima konten kreator ini Gimana Bu? Katanya Kalau tidak diindahkan Bukan dari Bu Susi Bu Dari Dinas DP2 KBP3 Oh iya Yang dari pelindungan Perempuan dan anaknya Bilang apa Bu? Iya gitu Kalau misalkan Masih tetap seperti ini Berarti nanti kita Mau Akan lapor Ke bidang PPA Yang ada di Pores Karena ini sudah Menyangkut dengan Eprosetasi perempuan dan anak Betul Karena anak dan perempuan itu Dilindungi oleh negara Betul Ada undang-undangnya Jadi ibu Saya sih sebenarnya Pengen ketemu Sama Bu Irma Sama suaminya Sama ibu juga kan Iya Ibu kan pengasuhnya juga kan Nah ini makanya Tadi Apa Kita datang kesini Makanya kita bersama Aparat desa Itu dari Sekdes Bu Dari apa Suka Pusaka Ratu Dari Pak Sekdes Pusaka Ratu Gitu Jadi karena kan Kemarin kita sudah Kesini Kekontrakan yang sebelumnya kan Saya sudah ketemu Sama ibu juga Saya ketemu sama Bapak dari ibu Irma Saya ketemu sama ibunya Saya ketemu sama suaminya Saya ketemu sama adiknya Semua tuh Semua udah lengkap Iya udah lengkap Saya sudah sampaikan Bahwa gak boleh lagi Dikontenkan Apalagi yang menyangkut Anak-anak Gitu Nah tapi ternyata Seiringnya berjalan Malah tambah Ada parah Makin banyak Sekolat konten-kontennya Terus ditambah lagi Sama ibu Sebagai pengasuhnya Ibu masuk ke tiktok Juga sama nih pak Jadi di Apa ada Minta di gift Nah gitu Jadi mukanya juga Gak di blur Anaknya Kita ada screenshot Ada semuanya Rupanya penjelasan Saya datang pertama Waktu itu Tidak diindahkan Mungkin Saya datang disini Hanya sekedar Hanya sekedar Angin lalu Tapi hari ini Kita tindak serius Bu Gitu ya Jadi gak boleh lagi Ada hal-hal seperti ini Karena gak mendidik Bu Ya gak mendidik Masyarakat yang di luar sana Apalagi yang nonton Udah jutaan orang Yang terutama Yang konten kreator ini Jutaan orang Yang melihat itu Gitu Harusnya dipikirkan nih Nanti Ketika anak ini dewasa Ngelihat tiktoknya ibu Ngelihat facebooknya Mas-masnya Itu kan jadi Beban mentalnya Beban mentalnya Gitu Ini gak ada katanya pak Eh Tunggu nya kemana Gak ada katanya Gak ada Nanti lagi ke sini Nanti lagi ke sini Kemana emang Kalau pergi kemana Amin gak tau Dua-dua sama suaminya Amin suaminya iya Gak saya tanya Anaknya Yang itu Dibawa jangan amin juga Dibawa Dibawa bu Selalu dibawa Makanya kan kita bilang Minta tolong dinas sosial Untuk mengamankan anaknya Gitu Nah mbak Saya mau tanya Kenapa mbak-mbak suka live tiktok Jam 12 malam Jam 10 Jam 11 Kita ada semuanya Bukti Record mbak live Terus Nge-share muka anaknya juga Padahal kita datang kesini Minta untuk di-blur Tapi mbak melakukan hal itu Kenapa mbak Tapi kan mbak melakukan Terus kadang Dede mana ditunjukin Muka dedenya Ya Ya sekarang mbak enggak Soalnya kena band juga sih Ya karena kena band sebelumnya Mbak melakukan hal itu kan Kenapa mbak Supaya dapet gift Terus Supaya terkenal gitu mbak Terkenal Pengen terkenal mbaknya Gapapa Kalau mau terkenal Kita laporin aja mbak Gampang kok Sudah tinggal masuk media Ya gitu aja Gitu aja Kan mbak udah dikasih tanggung jawab nih Buat ngasuh bayinya Sebenernya itu bukan haknya mbak Orang tuanya aja gak begitu Tapi mbak yang bukan orang tuanya Berani live mengexpose Anaknya Di eksploitasi anaknya Sering loh Screen shootnya banyak Iya kalau kita sih Sekarang saya tindak tegas nih mbak Sama semuanya Saya tindak tegas Makanya saya bilang Ini dari Komnas Kemudian dari Montekar juga Terus kemudian ada dari Dari desa juga Nah nanti ada dari DP3A juga Dari PPA juga sama Semua turun ya bu Kita turun semuanya gitu Karena ini sudah memalukan Pemerintah daerah disini mbak Betul Bikin malu mbak Gitu di luar sana tuh Pemerintah daerahnya malu Artinya dia dibilangnya Gak bisa menangani kasus ini Gitu Tapi ternyata kan benar Pindah-pindah tempatnya Dari sana Pindah-pindah ke sana Sekarang pindah lagi ke sini Dan kita gak pernah tahu Nah sekarang makanya Saya bawa semuanya Yang berhubungan sama Pemerintah daerah Kota sini ya Kota Subang ya Kabupaten Subang Supaya mereka tahu Nanti biar dipantau Oleh Montekar Disini tempatnya Bayinya juga bisa dilihat juga Terus kemudian Identitas ini Ke bapaknya Identitas ibunya Identitas anaknya Ada atau enggak Karena menurut catatan Dari Sekdes Mereka ini semua Tidak terdata disini Itu ya pak Sekdes ya Mereka tidak ada Di warga negara Eh warga negara Warga kebupaten Subang ya Pusaka Ratu Jadi identitasnya gak ada Kasian Berarti minta dipantau Juga nih bu Pengantunya nih bu Dari Montekar ya bu Itu jangan sampai Kita dianggap Receh Dianggap remeh Bu Kita gak tindak lanjutin Ini semua Saya udah bilang Sama mas ini Saya udah ngomong Ini kita akan tindak lanjutin Tapi masih Tadi malam kita masih cek Itu masih ada postingannya Dan itu yang kita kecewakan Masih tidak diindahkan Dengan cara tidak di blur Dan lain-lain Itu bahasa kasar pun Masih ada Tadi masih juga nanya Kenapa Apa terkait ini Kok dipermasalahkan Ya iyalah bu Ditonton sama jutaan Itu kan menjadi contoh bu Bener ya Kayak misalnya bahasa Umpatan-umpatan Yang dilakukan Dari seorang ibu Ke anaknya Itu kan dicontoh Sama orang lain Ketika mau bertindak apapun Hari ini Harus dipikirkan Untuk 5 tahun 10 tahun Yang akan datang Apa dampaknya Untuk si anak ini Si Rizky juga sama Ketika dimasukin Kedalam konten Di videoin Terus kemudian Dia melihat Pada saat nanti Dia dewasa Melihat video itu Tadi Apa dampak psikologisnya Kan sudah saya bilang Ribuan anak Kita sudah melakukan Hal seperti ini Mas mungkin cuma satu Tapi kita hari ini Mendapat orang Anak-anak yang kita Damping itu banyak Mas Dan kita sebenarnya Gak mau yang terjadi Kita selalu Gak lelah Kita mengedukasi Sama masyarakat Kita kasih tahu Edukasi ke masyarakat Nah itu Jadi ketika Mau melakukan hal apapun Kami berharap Sama warga Atau masyarakat Dimanapun berada Harus berpikir ulang Ketika itu Berhubungan dengan Anak dan perempuan Gitu ya Ibu, Bapak Nah ini dari masnya dulu Saya penasaran Mas dari konten apa Sebutannya Pai Pai Oficial berarti ya Yang Pai Oficial itu ya Ada berapa akun mas Tiga Tiga akun Yang pakai cuma satu Yang pakai cuma satu Berarti itu Tentang Irma Daily Seminggu sekali Enggak lah Enggak Tapi setiap ada posting Irma kan Seminggu sekali Seminggu sekali Yakin seminggu sekali Ini kita ada postingan Udah kita screenshot semua loh mas Walaupun sebagainya udah dihapus Udah kita screenshot semuanya Sebelum kita datang Iya tapi seminggu gak sekali juga Bener gak Beratnya berapa Jangan kayak gitu mas Jangan bohong Karena kita udah ada IT ya bu Tadi udah kita screenshotin semua Kita udah masuk ke USB Kita download semuanya Jadi mas gak boleh bohong lagi Ini kita niat baik Kedua kali mas Datang kesini Pertama udah kita bilang Iya saya janji Saya datang melakukan itu lagi Tapi mas masih ngelakuin lagi Betul gak Nanti ke depannya mau gimana mas Apakah mau dibantu dilaporkan Eksploitasi Gimana bu Iya Kalau dari dinas kita Kalau memang itu udah menyangkut Tentang perempuan dan anak Ya bu Jangankan Ini kan orang lain ya Orang tua sendiri Orang tua kandung sendiri Kalau misalkan Melakukan kekerasan Eksploitasi Itu bisa dihubung Apalagi ini orang lain Yang notabene-nya gitu Orang tua sendiri juga Bisa Dan itu ada sumber Yang diperoleh Iya betul Apalagi ini ada Iya Ada pendapatan Ada pendapatan Ini gitu Bener kan? Nah iya Kan patokannya bukan uang Tapi kan bisa dilakukan Sudah eksploitasi Kalau Emo dibilang membantu Berarti sudah Bila unsurnya Mas itu Ya Unsur Kemanfaatan Nah gini aja mas Sekarang ma Dari masnya itu Maunya gimana Ini kan harusnya ya Sudah dihentikan aja bu ya Sudah berjanji Mau dihentikan Nah kenapa Sampai sekarang Tidak dihentikan Saya ngomong ya bu ya Karena memang Lima kreator ini Atas perintah dari saya Sipu Tunggungnya masih Tunggungnya 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 Datang lagi Gitu sih Mbaknya juga dicompreng ya Mbaknya dicompreng pulang Tapi bayi di bawah bu Gitu Bayi di bawah Nah kita udah niat bantu Untuk si bayi Dari melahirkan Sampai fasilitas kontrakan Baby sister Dan segala macem Ya gak seberapa mbak Kita tahu Pendapatan Iya Bukan usah ngomongin sok tau Bukan sok tau Kita niat baik mbak Ya saya tahu niat baik ini Ya dari awal niat baik Ya kita tahu Tapi kan mbaknya ini kan ngomong Saya lagi ngejawab si ini Yaudah Yaudah mas jangan ngomong keras Kenapa ngomong keras Udah salah Ini mbak jawab itu Eksploitasi anak Eksploitasi itu bermanfaatan Apa yang kita manfaatkan Dapat duit gak Saya tanya kepada kreatornya Dapat duit gak Ya dapet Sudah itu eksploitasi namanya Irma saja Iya ini kan kasusnya Irma Kasusnya Irma Kan Irma Mbak mulai seperti apa Ayo Bu ditantangin bu Iya Mbak seperti apa pengennya Saya tanggung jawab dari konten Irma Udah dibutus Jadi intinya gini mas Artinya konten Iya Kalau misalkan konten Irma Di stop ya Yaudah oke Hari ini saya stop Irma Kali itu udah ngomong enak-enak Udah ngomong baik-baik loh disana Jadi clear ya Maksudnya yang punya rumah Udah tahu ada laporannya Oh bukan yang punya rumah pak Maksudnya yang kontrak disini Iya 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 Oke Oke berarti Artinya kita sepakat ya Berarti kita sepakat Bahwa ini Kot Irma itu sudah tidak dikontenkan lagi Tadi yang saya sudah bilang di kantor desa Iya Jadi Tanggung jawab ini nanti Ada dari Apa Monteker Terus kalau misalnya nanti dia bingung Menghubungi Monteker Ada Sekdes Iya 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 Jadi nanti biar kita Koordinasi tadi Kan tadi kan kita bilang Bahwa Bu Irma dengan suaminya Bukan tinggal disini Iya Tadi kan mas saya bilang tuh Tinggalnya di Depok Iya kan di Depok Artinya kan dia bukan warga Kabupaten Subang Gitu Nah terus kemudian Kalau misalnya nanti Udah dikembalikan lagi ke sana Tiba-tiba nanti balik ke sini Serahkan saja ke pihak desa Iya Supaya nanti pemerintah sama-sama bertanggung jawab Jadi kelihatan tanggung jawab Pemerintah daerahnya mas Jadi itu bukan tanggung jawabnya masnya lagi Iya Nah terus tadi Misalnya nanti ada eksploitasi Ada kekerasan Sama Bu Irma Sama suaminya Sama anaknya Silahkan nanti Silahkan hubungin pihak Monteker Nanti dia koordinasi dengan Komnas Apakah nanti anaknya ini Dititipkan nanti di Jakarta Di rumahnya Kemensos Yang ada di Handayani Di Jakarta Atau nanti seperti apa Ya gitu Kalau misalnya nanti disini Tidak ada bu Gitu ya Kita siap Artinya Yang kami pikirkan adalah Sekarang ini Anak-anak ini harus dilindungin Terus Kalau memangnya tadi Mas saya bilang Bu Irma kemarin sudah dibawa Ke rumah sakit apa tuh PMC Nah berarti kan ada rekam medis tuh Apakah misalnya Apakah terduga ODGJ atau bukan Nah terus harus ada tindak lanjutnya Kan Bu Irma suka ngamuk-ngamuk tuh sesekali Apakah ada obat yang dikasih atau enggak Nah itu berarti ada tindak lanjutnya Makanya hari ini Kita datang ke sini Semuanya nih Jadi artinya Pemerintah daerah Terus kemudian dari Dari Montekar Punya dinas sosial juga ya bu ya Terus dia hari ini datang Supaya ini bisa selesai Dan enggak berkepanjangan Karena saya lihat nih Sudah hampir satu tahun ya Hampir satu tahun Kasus Irma ini Kayaknya Dari hamil sampai sekarang Kok enggak selesai-selesai Kenapa? Karena pada saat kami datang pertama kemarin Ketepiknya sudah selesai Tidak ada lagi konten yang muncul Kalaupun ada yang muncul Tetapi mengedukasi masyarakat Tapi ternyata enggak Akhirnya kami dipertanyakan lagi Di kantor pusat yang di Komnasnya Komnas ngapain hadir di sana Kalau enggak bisa menyelesaikan ini Nah makanya hari inilah kami datang Tujuannya untuk sama-sama Menyelesaikan kasus ini Supaya tidak ada perbedaan Dan perdebatan ya Pak Gitu ya ya Pak Gitu ya Jadi pokoknya kita tetap berkoordinasi Nah jadi besok akan hadir juga Dari Kabit Dinsos Kabupaten Sumedang Jadi eh Subang Minta tolong Kasih tahu ke suaminya Bu Irma Bu Irma disini Jangan kemana-mana Enggak usah kabur Enggak diapapain Ini mau dibetulin kok gitu Mau dibikin sehat keluarganya Gitu Gitu ya Dari saya Ibu Saya ada bawa biskuit bayi Nanti biar dikasih ke sini Ya Ya enggak apa-apa Mas Jadi nanti gini Bu Nanti kalau misalnya Ibu bisa menghubung Nanti kalau Ibu kesulitan menghubungi Handayani Nanti hubungin ke kita Komnas Karena sekarang juga ada satu anak Yang sekarang kita mau titipkan di Handayani Jadi nanti ada surat pengantar dari kita Kita titipkan nanti Sama si Rizky Sama si Rizky Sama si Rizky Iya Rizky nya juga boleh gitu Boleh juga enggak apa-apa Nah tapi kalau di sana Kalau di punya di Handayani itu Kita enggak bisa setiap waktu Menjenguk Karena ada jam-jam jenguknya Itu hanya di hari Jumat Boleh menjenguk kondisi anaknya Seperti apa Nah di sana kan Misalnya ada tempat tinggal yang layak Terus kemudian juga dapat makanan yang layak Anak-anaknya Bayi-bayi juga ada di sana juga Ya di sana juga ada juga Artinya Dah kita enggak usah pusing Nah jadi mas Tinggal bisa membantu yang lain lagi nih Yang ingin mas kalau mau kontenkan Tapi tadi saya pesan mas Kalau sudah masuk ranah perempuan dan anak Jangan ada yang dilanggar Nah gitu ya Misalnya wajahnya Jangan kelihatan Terus bagian-bagian sensitif Anak-anak itu tidak boleh kelihatan Gitu kan Hal-hal pribadi juga Jangan diperlihatkan Ketika membuat konten Lihat waktunya Ketika ada anak-anak Perlihatkan bahwa itu jam istirahatnya mereka Jadi bukan setiap waktu Mas saya bikin konten Nah gitu mas Jadi artinya Kita berkreasi Kita punya kreator Kita punya kreatif Tapi kreatifitas yang positif Dan punya edukasi ke masyarakat Artinya apa Amal jariah itu menghadir ke mas Tapi kalau hari ini Pujatan semua yang hadir ke mas Artinya apa kan Dosa jariah jadi dapat ya Bukannya amal jariah Dosa jariah jadi Gitu ya mas Terima kasih saya ya Ya maksudnya Kalau kita ke sini lagi Jangan kasus ini lagi lah Jangan ada kasus lagi lah Gitu biar kita Iya Iya gitu Nanti silahkan berkoordinasi kan Artinya dari pusat Sudah menyerahkan ke daerah Nanti siapa merentas Pemerintah daerah Nanti yang akan membantu mas Mas Terima kasih Makasih pak Makasih pak Makasih bu Terima kasih